Cuplikan episode sebelumnya, keluarga Grandmaster Wen mengunjungi kediaman keluarga Yun berniat membatalkan rencana pernikahan Yun Feng Su dan Ching Ching karena mereka dijodohkan oleh Kaisar. Yun Fei Su menantang Ching Ching bertarung karena dia ingin menikahinya. Di tengah pertarungan, Ching Ching mengeluarkan serangan yang cukup berbahaya memaksa jiwa naga hitam mengambil alih tubuh Yun Feng Su berniat membunuhnya. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan serial Dong Hua Wan Yu Feng Sen part yang kedua. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan episode sebelumnya, diperlihatkan Yun Fei Su yang bisa dibilang berada di alam bawah sadarnya. Hanya satu kata yang dia ucapkan, yaitu bunuh. Mungkin karena didasari rasa ingin balas dendam yang kuat di dalam hatinya. Tidakkah kau ingin balas dendam dan memiliki kekuatan yang mendominasi dunia? Bunuh dia dan kau bisa mendapatkan kekuatanku, ucap jiwa naga hitam. Di alam bawah sadarnya, Yun Fei Su, dia seakan mau membunuh seorang prajurit perang. Tapi sebenarnya, yang mati adalah Wen Qing Qing. Untungnya Yun Feng Su disadarkan oleh Wen Ren He. Tentu saja, ayah Wen Qing Qing marah pada Yun Fei Su. Mereka sedang duel tetapi jiwa naga hitam yang berada di dalam tubuh Yun Feng Su mencoba membunuh Wen Qing Qing. Tiba-tiba, Lu Jifeng dan Kiao Fei datang mengajak Yun Fei Su ke tempat penilaian giyok. Mendengarnya, Qing Qing tertarik. Dia bertanya apakah Yun Fei Su bisa menilai batu giyok. Lu Jifeng berkata kalau dia adalah raja batu giyoknya kota Qianlong. Sebelum pergi bersama dua temannya, Yun Fei Su mengucapkan kata maaf pada Qing Qing. Padahal itu ulasan jiwa hitam. Tiba-tiba, Qing Qing berkata pada ayah dan kakeknya sepertinya Yun Fei Su ini cukup pintar. Jadi dia mencoba bergaul dengannya. Ayah dan kakeknya tidak percaya dengan yang Qing Qing katakan. Mengingat sebelumnya, Yun Fei Su berniat membunuh Wen Qing Qing. Xin pindah ke Yun Fei Su yang sedang menilai beberapa batu giyok. Di dalam batu giyok tersebut, biasanya ada bahan untuk membuat senjata sihir tingkat tinggi. Tetapi gak semua batu giyok memiliki kualitas yang sama. Yun Fei Su, kau berlatih lama sepertinya tak ada perkembangan. Bahkan gak bisa melihat menembus mawar giyok darah sederhana itu. Ucap jiwa hitam. Ternyata ada yang kurang senang dengan keberuntungan Yun Fei Su. Sepertinya dia tamu terhormat karena dia dilayani langsung pemilik rumah bunga biru. Bahkan dia menyinggung pedang darah milik General Yun. Ini agak menarik untuknya. Tiba-tiba pemilik rumah bunga biru, Qin Lin turun menantang Yun Fei Su bertanding. Bahkan dia memprovokasi kalau Yun Fei Su tidak berani bertanding rumah biru gak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Ucapnya, pemilik Qing menantangku secara pribadi apa yang kau inginkan dariku. Karena aku Yun Fei Su tidak takut bertanding dengan siapapun di kota Qianlong ini. Ucapnya. Pemilik Qing langsung terus terang kalau ia ingin bertaruh senjata sihir keluarga Yun yaitu pedang darah. Pedang darah adalah benda milik Yun Tian Geng. Sewaktu kecil, Yun Fei Su pernah melihat ayahnya berlatih tanding dengan dua orang prajurit bawahannya. Bahkan dia menutup kedua matanya dan berhasil menang dengan pedang darah. Yun Fei Su kecil mendekati ayahnya. Dia berkata pedang milik ayahnya ini sangat keren. Yun Tian Geng berkata akan memberikan pedang darahnya pada Yun Fei Su jika sudah dewasa. Setelah itu Yun Fei Su berkata kalau dia sepakat dengan taruhan yang dibuat pemilik Qing. Tentu saja orang-orang di sana gak habis pikir dengan Yun Fei Su. Mereka menganggap Yun Fei Su ini telah mempermalukan keluarga Yun atas ulahnya kali ini. Bahkan Qing Qing pun gak setuju dengan taruhan ini. Karena itu adalah satu-satunya peninggalan Yun Tian Geng. Itu hanya sebuah pedang kau tak akan pernah melihat betapa beruntungnya aku hari ini ucap Yun Fei Su. Yun Fei Su mempertaruhkan senjata sihir tingkat tinggi pedang darah lantas apa taruhan dari pemilik Qing. Dia berkata Yun Fei Su bisa memilih apapun yang ada di sini. Yun Fei Su meminta rumah bunga biru menjadi miliknya. Pemilik Qing setuju karena dia telah menyiapkan sendiri batu giok tingkat tinggi berpola hitam miliknya. Yun Fei Su bisa memilih batu giok sesuka hatinya di dalam rumah bunga biru tersebut. Tak disangka dari sekian banyak batu giok di rumah biru, Yun Fei Su justru memilih batu gioknya dari tumpukan sampah. Batu giok yang telah dibuang oleh pemilik Qing. Yun Fei Su memilih batu giok berpola hitam sama seperti pemilik Qing. Karena tampilannya kurang begitu bagus, maka dibuang ke tempat sampah. Hanya ada satu cara mengetahui batu siapa yang lebih baik, ucap Yun Fei Su. Pemilik Qing membuka terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat batu cahaya emas. Itu adalah salah satu benda wajib untuk membuat senjata sihir tingkat tinggi. Yun Fei Su mulai membuka batu giok miliknya. Semua orang kaget karena di dalamnya terdapat batu cahaya emas tingkat tinggi. Pemilik Qing juga kaget setengah mati melihatnya. Ironisnya, dia kalah dengan batu sampah yang dia buang sendiri ke tempat sampah. Setelah itu, Yun Fei Su dihadapan semua orang, menyatakan kalau dia adalah pemilik baru dari rumah bunga biru. Cing-Cing terlihat sangat tertarik dengan bakat yang dimiliki Yun Fei Su ini. Katakan saja, untuk apa kau mencariku, ucap Yun Fei Su. Penilaian kompetisi batu giok tujuh hari lagi. Pemenangnya, tahun ini akan mendapatkan janji dari rumah pengumpul uang. Cing-Cing ingin Yun Fei Su memenangkan kompetisi tersebut untuk dirinya. Tentu saja juara sangat sulit, meski bukan tak mungkin untuk Yun Fei Su ini. Walaupun dia begitu hebat, tapi masih banyak orang di luar kota Qianlong yang memiliki bakat menilai batu giok. Menilai batu giok menghabiskan kekuatan roh. Keuntungan apa yang aku dapatkan, ucap Yun Fei Su. Katakan saja apa yang kau inginkan keluarga Wen, pasti akan mewujudkannya. Lalu Yun Fei Su meminta Cing-Cing menebak apa yang dia inginkan. Cing-Cing, saya ingin apa yang saya inginkan? Jika Yun Fei Su menang, Cing-Cing akan berjanji pada Yun Fei Su. Tapi itu bukan janji untuk setuju menikah dengan Yun Fei Su. Tetapi hanya sebuah kesempatan, ya seenggaknya jadi bebek dululah. Setelah Cing-Cing pergi, Yun Fei Su menemui pengawal bayangan untuk melakukan misi balas dendamnya. Di pinggiran kota hutan bambu, terlihat Jenderal Jang Yun Ba datang. Dia menemui orang-orang dari Dong Yi yang dipimpin oleh pria botak bernama Robel untuk melakukan bisnis. Demi keamanan bersama, kedua belah pihak membawa pengawal. Yang dibawa Robel, ternyata Pil Suan Yun dikatakan kalau Pil ini tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan secara signifikan. Bisa juga memperpanjang umur seseorang selama ratusan tahun. Di pihak Jan Yun Ba adalah ekor nadi naga. Robel berkata alangkah baiknya jika itu kepala atau badan nadi naga. Tetapi Jan Yun Ba berkat kalau kepala dan badan sudah ada orang yang akan membelinya. Tiba-tiba transaksi dibatalkan karena Yun Feisoo menyerang dan orang-orang dari Dong Yi melarikan diri. Jenderal Jan Yun Ba kena racun curiken dari orang-orang Dong Yi tiba-tiba diserang pengawal bayangannya Yun Feisoo. Pengawal bayangan mencoba membunuh Jan Yun Ba tetapi ditahan oleh Yun Feisoo dan memintanya mengejar orang-orang dari Dong Yi. Nadi naga adalah bagian penting fondasi suatu negara dan kau Jan Yun Ba malah ingin menjualnya ke klan luar. Selain balas dendam, Yun Feisoo berniat melindungi nadi naga. Ternyata Jan Yun Ba pura-pura terkena racun dan menyerang. Jan Yun Ba berkata, kukira hebat ternyata hanya bocah di ranah Yan Qi level 2. Yun Feisoo kau akan mati dalam 3 gerakan karena ranah orang ini jauh di atasmu. Jadi lebih baik keluarkan aku dan akan selesai dalam satu gerakan saja, ucap jiwa hitam. Di sisi lain, Jan Yun Ba bersiap membunuh Yun Feisoo. Tetapi tiba-tiba Yun Feisoo mengeluarkan teknik ilusi mata dari tangannya. Setelah terkena ilusi mata, Jan Yun Ba melihat Yun Feisoo adalah Jendral Yun Tian Geng. 8 tahun yang lalu, Jendral Yun mengawal nadi naga atas perintah kaisar. Tetapi kami disergap di jalan apa orang dibalik semua ini adalah kau, Jang Yun Ba, ucap Yun Feisoo. Pada awalnya, Jang Yun Ba mau mengatakan dalang dibalik ini semua. Tetapi dia meyakinkan dirinya kalau Jendral Yun telah mati karena dia melihat sendiri kejadiannya. Jiwa naga hitam berkata cepat tanyakan karena dia udah gak tahan lagi. Tiba-tiba, aura spiritual Jendral Jang Yun Ba melonjak dan menyerang Yun Feisoo. Yun Feisoo menerima luka dalam yang fatal. Sepertinya di sisi lain, Jendral Jan Yun Ba udah gak peduli lagi dan akan membunuh Yun Feisoo. Tetapi tiba-tiba segel jiwa di tubuh Yun Feisoo dibuka dan kali ini, sang jiwa naga hitam mulai beraksi. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax